Jepang Ada yang tau gambar ini diambil dimana? Jepang Betul, Jepang Gambar ini diambil di hutan Aokigahara, Gunung Fuji, Jepang Hutan Aokigahara ini juga terkenal akan banyaknya kasus bunuh diri Dan tingkat kematian juga, tingkat kematian dari bunuh diri itu juga Tetapi kali ini saya tidak akan membawakan sebuah cerita dari mereka yang telah beristirahat di sana Melainkan Melainkan saya akan membawakan cerita yang saya alami sendiri Cerita ini akan saya bawakan dalam beberapa bagian Dan kita akan mulai dengan bagian pertama Loss Saya tumbuh dan dibesarkan di daerah perkotaan Dengan lingkungan yang high achiever Dimana nilai dan ranking sangat berarti bagi saya Dan Masa kekanak-kanakan Yang Harusnya saya alami Seperti bermain di luar Bersama teman atau dengan tetangga Itu tidak saya alami Saya mengurung diri saya di dalam kamar saya Untuk belajar Belajar, belajar dan belajar Sehingga Yang mengakibatkan Saya Jarang bersosialisasi terhadap sesama Kemudian Memasuki Bagian berikutnya Loneliness Pada tahun 2012 Saya pindah ke sebuah lingkungan baru Pada saat itu Saya itu masih Masih Seseorang yang sangat kekanak-kanakan Dan Akibat itu Saya sedikit memiliki teman Dan bahkan Dibully oleh lingkungan tersebut Dengan sedikit usaha Saya akhirnya mendapatkan teman dekat Tetapi Lama-kelamaan Mereka meninggalkan saya Saya tidak tahu kenapa Mungkin karena Sifat saya yang masih kekanak-kanakan pada saat itu Atau Lingkungan yang mengecap saya sebagai seorang freak Bertahun-tahun kemudian Saya mendapatkan Saya akhirnya mendapatkan sebuah lingkaran baru Lingkaran yang menurut saya Bisa menerima saya apa adanya Tetapi Tetapi Masalah Tetap Akan Terjadi Saya mendapati bahwa mereka Berbicara di belakang saya Dan itu Sangat menyakiti hati saya Dan dari hari itu juga Saya merasakan bahwa 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 harapan untuk mencari teman yang baru itu sudah hilang Saya merasakan keputusasaan Dan dari keputusasaan itu Saya memikirkan bahwa Bunuh diri adalah Jawaban untuk semuanya Untuk mengakhiri penderitaan saya Untuk mengakhiri Kesepian yang saya lalui Dan Mengakhiri Rasa sakit yang saya alami Selama Periode itu Tetapi untungnya Teman saya Berhasil Menggagalkan Tersebut Dan Ia berkata bahwa Bunuh diri itu bukanlah Penyelesai masalah Melainkan masalah tersebut Akan disalurkan dari Saya Ke lingkungan saya Seperti Teman Keluarga Yang mereka akan bisa merasa sedih Traumatik Atau Bahkan malu Dan bisa membuat orang merasa Sangat bersalah gitu Sangat merasa bersalah Sampai Bisa memicu Kejadian bunuh diri yang lain Next Memasuki Tahun 2015 Saya memasuki Bagian baru dari cerita ini Pada Saya pindah ke Bandung Dan mendapatkan bahwa Orang-orang di Bandung itu sangat Terbuka Dan sangat Menerima apa adanya Sehingga Itu menjadi semangat bagi saya Untuk berjuang 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 dari Zona nyaman saya sendiri Dan zona nyaman itu adalah kegelapanku Dan dalam perjuangan itu Saya mendapatkan Lima aturan Lima aturan yang saya tetapkan Dalam kehidupan untuk Menikmati semaksimal mungkin Saya beri nama The Art of Living Untuk menikmati hidup Untuk menikmati hidup Baik secara fisik Baupun mental Next Live yourself Live your life the fullest Nikmati Enjoy semua moment Sampai sekecil-kecilnya Karena kita tidak tahu kan Kita bakal mati kapan Next Respect other traits Jadi Pahami dan Hargailah keunikan orang lain Karena Itu yang melengkapi Warna hidup anda Next Dari Aturan-aturan tersebut Saya mendapatkan bahwa Kehidupan itu adalah Tempat yang indah Untuk Berekspresi Untuk mencintai orang lain Untuk tertawa Dan bahkan Untuk menjadi diri sendiri Next Beberapa bulan yang lalu My anxiety came back Mungkin dari beban Atau dari Kekhawatiran terhadap masa depan Atau bahkan Penyesalan dari masa lalu Dan itu Menyakiti saya Dan bahkan Kegelapan yang saya alami dulu Itu kembali Sampai akhirnya Saya berani Untuk berbicara Kepada teman saya Dan ia berkata Dari kata-kata itu Saya mendapatkan pencerahan Bahwa Wah Ternyata Jawaban yang saya cari selama ini Ternyata ada di dalam diri saya Dan Saya akan terus berjuang Untuk mencari jawaban tersebut Ironisnya Tiga hari kemudian Saya mengalami kecelakaan Mobil yang saya tumpangi itu Bertabrakan dengan sebuah truk Dan pada saat momen itu juga Saya melihat kematian Akhir dari cerita hidup saya Tetapi Untungnya hal itu tidak terjadi Mungkin saya diberikan Kesempatan kedua Untuk Menikmati hidup saya lagi Atau Mengejar mimpi saya Atau Melakukan semua hal yang belum saya lakukan bahkan Dan dari Kejadian yang itu Saya mendapatkan bahwa You will appreciate life That was given When you face the death herself Sebelum saya menutup sesi ini Saya ingin mengajak Audience untuk Menulis Things that I grateful for Di buku atau dimanapun Dan bukalah catatan itu Pada saat Merasa kehidupan sedang sulit-sulitnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih